Intro Kenalkan nama aku Valia, jadi mungkin disini ada yang belum pernah ketemu sama aku Jadi aku akan memperkenalkan diri disini, terus kita lanjut aja ya Jadi welcome to my 8th class, jadi ini adalah kelas ke-8 aku ya Jadi aku udah, talk show ini udah 8 kali dengan tema yang bermacam-macam juga Gimana kabarnya Kanda Friends semua, semoga Kanda Friends tetap dalam keadaan yang sehat di masa-masa pandemi ini Oke jadi tadi seperti yang aku udah bilang ya, mungkin ada yang belum pernah ketemu sama aku Atau mungkin ini adalah kali pertama ketemu sama aku, jadi aku akan memperkenalkan diri lagi Perkenalkan nama aku Valia Kilaskardina atau biasa dipanggil Valia Jadi aku sekarang ini lagi kuliah tingkat akhir di Computer Science at Universitas Indonesia Jadi komputer yang disini adalah fakultas ilmu komputer, komputer versi bahasa Inggrisnya dengan jurusan ilmu komputer Itu mungkin kalian pernah denger ya sama jurusan ini gitu Jadi intinya jurusan ini tuh tentang ngoding gitu deh, ngoding-ngoding web dan aplikasi Oke jadi disini aku akan membawakan 3 konten utama Jadi yang pertama ada apa saja sih yang harus dipersiapkan Sedangkan tema tadi kita ya tentang bagaimana sih tips and take untuk mencari magang Terus abis itu, yang kedua adalah tempat mendaftarnya Kemudian yang terakhir adalah step mendaftar magang Mungkin disini teman-teman mungkin bingung ya, kok aku udah ngebawain tema ini Padahal aku belum lulus kuliah gitu kan Jadi sebenarnya di fakultas aku itu hampir semuanya rata-rata udah mulai magang dari semester 3 Itu yang minimal banget, terus kemudian hampir semuanya Hampir ya sekitar di atas 90% di semester 5 tuh udah mulai magang Dan itu magangnya sendiri, gak dicariin sama kuliah, gak dicariin sama dosen Bener-bener cari sendiri pure, cari sendiri gitu Dan ya hampir sebagian besar memang dapet tempat magangnya gitu Jadi disini mungkin aku bisa sharing ke kalian Kira-kira kemarin pengalaman aku itu seperti apa Terus kemudian tips-tips yang bisa aku bagikan ke kalian itu seperti apa Kalau misalnya kalian penasaran juga Nanti aku bakal tunjukin sedikit profil aku nanti di tengah-tengah presentasi Jadi aku udah tiga kali magang Jadi magang pertama itu di tahun 2019 di bulan Juni sampai Agustus Kemudian aku di-extend sama perusahaannya sampai Desember gitu Terus abis itu aku kuliah Dan itu aku sambil kuliah juga gitu Terus aku lanjut lagi bulan Januari tahun 2020 Sampai bulan Februari terus kemudian aku stop Aku mengundurkan diri sih karena aku lagi kuliah juga Dan kebetulan di kuliah aku itu lagi sibuk-sibuknya Banyak proyekan gitu Jadi aku stop terus kemudian aku lanjut lagi Di bulan Juni sampai September kemarin di tahun 2020 Dan itu adalah magang terakhir aku untuk di tahun 2020 Terus kemudian nanti Insya Allah aku bakal lanjut magang lagi Di Apple Developer Academy di bulan Februari Tahun ini ya Berarti Februari tahun ini sampai Desember 2021 Kayak gitu Jadi mungkin disini aku bisa sharing-sharing juga ke kalian Oke jadi disini ada preparation-nya Jadi ini adalah menurut aku ini adalah tiga hal utama yang perlu kalian persiapkan Kalau misalnya kalian ingin apply magang Entah dimanapun ya mungkin di startup Atau di perusahaan yang besar Atau mungkin perusahaan yang baru Kemudian mungkin di tempat-tempat kecil pun Menurut aku ini adalah tiga hal utama Mungkin yang portfolio opsional ya Tapi yang dua CV atau resume Sama cover letter itu adalah hal-hal yang utama gitu Jadi aku bakal sharing Dari masing-masing tiga ini Apa aja sih yang memang harus dipersiapkan Oke jadi tadi aku sempat nulis CV atau resume Jadi sebenarnya bedanya apa sih CV dan resume itu Diambil dari websitenya kompas.com Jadi perbedaan terbesar itu adalah panjangnya Panjang atau jumlah halaman antara resume dan CV Jadi penulisan CV itu biasanya lebih panjang daripada resume Nah kalau misalnya kalian melihat ada CV Mungkin sebutnya CV atau resume ya biasanya Yang berjumlah satu halaman Nah itulah yang disebut resume Karena dia memang ditampilkan hanya dalam satu halaman Dan isinya itu benar-benar singkat Lebih ke pendidikan seseorang Pengalaman kerja dan keterampilan yang relevan Sama apa yang ingin kalian daftar nanti gitu Kemudian kalau misalnya yang CV Nah yang CV ini memang dia lebih panjang Jadi dia terdiri dari banyak halaman Kemudian dia menyajikan ringkasan, rinci Tentang latar belakang kalian Gelar akademi, pengalaman kerja, penelitian, publikasi Presentasi, cerama, penghargaan, dan pencapaian lainnya Jadi memang biasanya Kalau yang baru-baru gitu ya Mungkin baru-baru pertama kalian melamar kerja Biasanya memang lebih mudah menggunakan resume Karena kan kalau misalnya resume itu dia Lebih sedikit gitu kan Jadi kalau misalnya jumlah pengalaman kalian lebih sedikit Jadinya memang kelihatannya tetap penuh Padahal ya memang cuma satu halaman untuk resume Kalau misalnya kalian udah tingkat dosen Atau kemudian mungkin kalian masih kuliah Tapi publikasi Terus kemudian penelitian kalian udah banyak banget Kalian bisa cantumkan CV Karena memang CV itu diperuntukkan Untuk orang-orang yang memiliki Sesuatu yang lebih banyak Untuk disampaikan kepada publik Kayak gitu Oke lanjut Jadi disini Aku bakal ngejelasin lebih ke resume Karena aku biasanya Untuk apply pekerjaan itu Biasanya pakai resume Jadi disini ada contoh resume yang aku buat Yang memang aku pakai untuk Apply di beberapa tempat Dan udah dipanggil juga di wancara Aku lupa udah berapa Karena lumayan banyak ya Tapi memang yang diterima Akhirnya tiga yang Tempat aku magang kemarin gitu Jadi disini Aku bakal sharing dulu Kira-kira biasanya bikin resume Atau CV ya Itu enaknya di mana Jadi aku udah nyoba beberapa tempat Dan ini adalah tempat yang Menurut aku lumayan recommended juga Karena memang dia mudah Terus gratis Ya meskipun ada beberapa Fitur-fitur yang memang harus bayar gitu ya Tapi Fitur-fitur yang gratis juga Lebih banyak dan udah mencakup semuanya Ini yang aku bikin di sebelah kiri ini Itu dia Gratis ya Dia gratis Aku bikinnya di Novo resume ini Jadi dia nanti tinggal Kalian bisa milih Ada pilihan resume Terus nanti dia otomatis Udah ada template-nya Jadi nanti kalian tinggal pilih warna Tinggal pilih layout-nya Tinggal masukin foto Tinggal masukin Apa namanya Misalnya kalian kuliahnya di mana Terus pengalaman pekerjaannya apa Nanti dia secara otomatis Langsung ngebuat bentuknya seperti ini gitu Menurut aku ini lebih mudah Apalagi buat aku orangnya yang Nggak terlalu kreatif ya Jadi aku bingung Kira-kira menyampaikan suatu Resume yang baik dan enak dipandang Dengan warna yang cantik itu seperti apa Jadi menurut aku Website ini benar-benar sangat membantu Oke selanjutnya ini ada Canva Jadi mungkin kalian familiar ya Dengan Canva Tempat di mana kita bisa desain banyak hal Mau Instagram story Mau Instagram post Atau mungkin hiasan-hiasan lain gitu Itu Canva benar-benar mempermudah banget Tapi jangan kalian kira bahwa Canva ini juga punya fasilitas untuk Sorry mempunyai fitur untuk membuat Resume juga Nah tapi mungkin kurangnya disini Karena dia memang biasanya terlalu template Dan templatenya itu memang Apa ya Eye catching juga Jadi kalau misalnya ternyata Templatenya dipakai sama orang lain Mungkin terlalu Apa ya Terlalu kelihatan wah Bahwa ini adalah template gitu Tapi kalau misalnya kalian bisa Lebih kreatif Misalnya mengganti warna Mengganti posisi tempat Nah menurut aku Canva ini sangat-sangat Rekomen karena dia Kita bisa mengubah-ubahnya sesuai dengan Keinginan dan kira-kira Yang kita apply itu relevannya Misalnya warnanya apa Dan segala macem Oke jadi ini nih menurut aku Salah satu hal yang penting Dan banyak banget Apa ya mungkin agak di Kurang dilihat oleh orang-orang Jadi sebenarnya ada beberapa hal Yang sebaiknya dilakukan Dan ada yang sebaiknya Tidak dilakukan saat kalian membuat resume Mungkin kalau misalnya kalian Memang tertarik dengan tema ini Kalian bisa screenshot aja Atau bisa kalian foto Jadi disini pertama terkait dengan experience Jadi sebenarnya disini Experience-nya itu lebih ke Lebih ke yang volunteer experience ya Jadi dia volunteer experience-nya itu Semacam organisasi Mungkin kalau kalian di sekolah Pernah OSIS Atau mungkin pernah MPK Atau mungkin pernah melakukan volunteer ASEAN Games misalnya Dan segala macem Kalian bisa tulis di volunteer experience Jadi ini semacam kalian Melakukan pekerjaan Tapi tanpa dibayar Itu biasanya disebutnya Volunteer experience Jadi disini dues-nya Atau yang sebaiknya kalian lakukan Adalah tulis pengalaman yang sesuai Jadi jangan kalian Menurut Nanti mungkin jangannya Aku bakal jelasin lagi ya Jadi memang disarankan Kalian tulis aja Pengalaman yang sesuai Dengan apa yang kalian Akan lakukan saat bekerja nanti gitu Jadi si HR-nya Atau yang baca resumen kalian itu Langsung tahu bahwa Kalian memang Sesuai dengan Posisi yang kalian inginkan Kemudian pengalaman yang Mendekati soft skill yang diminta Misalnya kalian diminta Untuk bisa public speaking Mungkin kalian bisa Mencantumkan pengalaman kalian Saat kalian menjadi Pada divisi Hubungan masyarakat Atau HUMAS gitu ya Karena kan HUMAS itu biasanya Lebih banyak Berkomunikasi sama orang lain Lebih banyak ngomong juga Atau mungkin biasanya jadi MC Nah itulah salah satu contoh Kira-kira Pengalaman yang relevan itu Yang seperti apa Kayak gitu Terus abis itu Kalian juga bisa Ikut professional courses Atau sertifikasi Jadi biasanya ini Kalau Macem-macem ya Kalau misalnya sekarang Karena pandemi Mungkin professional coursesnya Bisa kalian ambil Kalian coba di internet Nanti kalian akan mendapatkan Sertifikat Online Atau e-sertifikat Nanti kalian bisa Cantumkan juga disini Kalau misalnya Emang dia sertifikat formal Nanti akan ada Nomornya Dan kalian bisa Mencantumkannya Di experience ini Kemudian Jangan lupa Jangan sampai Kalian hanya menulis Kira-kira misalnya Kalian masuk ke Divisi hubungan masyarakat Di acara ini Udah Tapi kalian Nggak menjelaskan Kalian ngapain aja sih Di saat kalian Menjadi divisi tersebut Jadi memang sebaiknya Kalian tulis aja Penjelasan Apa yang telah dilakukan Seperti disini Kalian bisa lihat ya Contohnya Misalnya aku itu Aku pernah menjadi Di ISAC juga Terus habis itu Aku disitu Membuat jadwal Terus kemudian Aku juga mengarrange Tempat-tempat Dan segala macem gitu Nanti kalian pokoknya Tulis aja Apa yang kalian lakukan Dengan bahasa yang Sangat formal gitu ya Dan mungkin Kalau saran aku Mungkin bisa ditambah-tambahin aja Tapi jangan sampai berbohong Maksudnya Tambahin yang Kira-kira relevan Coba kalian ingat-ingat lagi Kayak gitu Jadi Menurut aku ini Hal-hal yang harus Kalian ingat-ingat gitu Terus kemudian Untuk don'tsnya Atau Hal yang sebaiknya Kalian tidak lakukan adalah Jangan tulis pengalaman Yang tidak sesuai Contohnya tadi Mungkin Kalau misalnya Tentang public speaking Terus Kalian memang Mengincara untuk Sosial public speaking Mungkin kalian akan Menulis pengalaman Misalnya Apa ya Aku bingung juga Si contohinnya Kayak gimana ya Tapi Pokoknya Jangan sampai pengalaman Yang kalian tulis itu Tidak sesuai Jadinya nanti Si Pembaca Resum kalian Bakal bingung Kira-kira Kalian memang Fokusnya itu Lebih yang kemana Kayak gitu Oke kita lanjut Terus ini Di bagian edukasi Jadi ini Menurut aku Banyak banget Aku sering Nemu di twitter Nemu di tiktok juga Banyak banget Orang yang masih salah Saat menuliskan Education Atau educational history Ini maksudnya adalah Riwayat pendidikan kalian Riwayat sekolah kalian Seperti apa Jadi untuk dosenya Tulis minimal dari SMA Dan seterusnya Jadi mungkin Kalau disini ada yang Kalian masih SMP Mungkin ya Memang gak apa-apa ya Tapi kan jarang ya Anak SMP yang Biasa nyari kerja Dengan membutuhkan CV yang Sorry Resum yang memang Sangat formal Seperti ini gitu ya Jadi kalau misalnya Kalian dari SMA Tulis aja minimal Dari SMA Kemudian kuliah Dan seterusnya Atau S1 S2 S3 gitu Jadi Itu lebih baik Karena biasanya Memang yang dilihat Hanya dari situ saja Kemudian jangan lupa Untuk memasukkan Mata kuliah Ini untuk yang sudah Sudah kuliah ya Atau mungkin yang SMK Kalian bisa nulis Kira-kira mata pelajaran Atau mata kuliah Yang relevan Dengan apa yang Kalian inginkan Contohnya disini Aku nulis beberapa Courses Atau beberapa Mata kuliah yang aku ambil Disini aku cuma nulis Sekitar Tiga Tujuh Sorry Tujuh Mata kuliah Padahal kan sebenarnya Aku sudah semester tujuh Sudah tingkat akhir Pasti banyak banget Mata kuliah yang sudah Aku ambil gitu kan Tapi Ya memang relevan Dengan apa yang Aku ingin apply Apa yang Posisi apa yang Ingin aku Capai gitu Yang relevan itu Hanya tujuh ini gitu Jadi memang aku Menulis sesuai dengan Kebutuhan aja Kemudian Kalau misalnya kalian punya Kurses tambahan Seperti kurses di luar Pendidikan formal Contohnya kayak X school Atau Les-les Yang kayak Mungkin IELTS Dan segala macam Kalian bisa tulis aja Di education Nah ini Don'tsnya Atau hal yang sebaiknya Tidak kalian lakukan Adalah tidak perlu Menuliskan Riwayat TK SD Sampai SMP Karena Karena kan itu Dia adalah pendidikan wajib Ya bisa diberatkan Bahwa semua orang Akan mengalami Dijeneralisasi Semua orang Sudah mengalami TK SD SMP Jadi memang bukan Sesuatu hal yang Bagus untuk Disampaikan Di dalam resumenya Karena kan memang Untuk pekerjaan Masalah sekolah itu Tidak terlalu Signifikan Jadi sebaiknya Memang tidak ditulis Kemudian untuk Yang sudah kuliah Atau mungkin Yang masih sekolah Juga Untuk yang kuliah dulu Jadi kalau misalnya IPK kalian Di bawah Tiga setengah Sebaiknya tidak Usah ditulis Dan kalian bisa lihat Kalau misalnya Resum aku disini Tidak ada nilai IPK gitu kan Berarti bisa disimpulkan Bahwa IPK aku Memang di bawah Tiga setengah Jadi Kalau misalnya Ternyata memang IPK aku Di atas Tiga setengah Aku akan nulis Di resum aku Tapi kalau misalnya Ternyata di bawah Sebaiknya tidak Usah ditulis Karena memang Aku selama daftar Juga gak pernah Ditanyain IPK Gak pernah ditanyakan Nilai Sama sekali Enggak Jadi memang Benar-benar Hanya melihat dari resum Dan pengalaman Pekerjaan saja Jadi Mungkin dengan IPK kalian Di atas Tiga setengah Mungkin Bisa menjadi Salah satu faktor Tapi kalau misalnya Kalian tidak menuliskan Itu tidak apa-apa Jadi Kalau misalnya Kalian nulis Misalnya IPK kalian 2,9 Itu malah Akan membuat Yang baca itu Membuat Apa yang mikir Bahwa Kok nih orang IPKnya Segini aja Jadi sebaiknya Memang tidak usah Ditulis Kalau misalnya Memang IPKnya Di bawah Tiga setengah Nah berlaku sama Untuk yang nilai sekolah Jadi ini Kalau misalnya Nilai sekolah Di bawah 90 Sebaiknya Tidak usah ditulis Kalau misalnya Nilai Aku gak tau sih Kalau sekolah itu Kira-kira ngitungnya Apakah rata-ratanya Atau misalnya Per mata pelajaran Tapi sebaiknya Kalau di bawah 90 Tidak usah ditulis Karena memang Kecuali memang Ditanya saat wawancara Bisa kalian sebut Tapi Sebagian besar Memang tidak akan Pernah menanyakan nilai Kurang lebih seperti itu Oke lanjut Untuk yang personal information Ini juga banyak banget Yang masih Salah Atau masih Kurang Kurang teliti ya Membuat Resumnya Jadi Dose-nya itu Tulis hanya Nama Email Phone number Atau nomor telpon Sama kota tempat tinggal Contohnya disini Aku menulis email Terus kemudian Aku menulis tempat tinggal Aku tinggal di Jakarta Jadi memang Untuk yang tempat tinggal ini Memang gak usah Alamat lengkap Karena kan ini Bukan paket ya Bukan paket yang harus Kalian tulis alamat lengkapnya Karena Gak akan berguna juga Alamat lengkap kalian Kenapa perlu menulis Kota tempat tinggal Karena biar setidaknya Perusahaan ini tahu Kalian itu berdomisili Dimana Jangan sampai Si perusahaan ini Mengira kalian Anggapan dari Semarang Ternyata Ternyata kalian dari Jakarta Dan gak ditulis Di resumenya Jadinya sayang Kalau misalnya Ternyata Kalian sudah Dilihat Berdasarkan Tempat tinggal Jadi memang Sebaiknya Sesuaikan saja Dengan domisili kalian Terus kemudian Untuk don'tsnya Yang berhubungan Sama Tadi ya Personal information Gak usah Nulis alamat lengkap Marital status Tentang keluarga Itu gak usah Jadi memang kalian Tulis yang diperlukan saja Nah tapi contohnya Disini aku nulis Ada nulis link in ya Dan git lab Jadi ini Kalau untuk git lab sendiri Ini memang Karena aku posisinya Front end developer Untuk developer itu Memang sebagian besar Memang pasti punya git lab Atau github gitu ya Jadi memang ini Harus Sebaiknya Dicantumkan Tapi kalau misalnya Kalian bukan di posisi ini Kalian tidak perlu Mencantumkan ini Terus kemudian Kalau misalnya Yang link in.com ini Nanti aku bakal share juga Tentang link in Di slide selanjutnya Jadi link in ini Memang Sudah menjadi hal yang umum Bagi para pekerja Para mahasiswa Atau misalnya Para Ya Pakar pendidikan segala macam Memang biasanya dia punya Punya link in ini Fungsinya adalah Untuk menunjukkan Seberapa Apa ya Mungkin Lebih ke kayak status kalian Tapi secara Sosial media gitu Jadi link in adalah Sosial media Versi Pekerjaan gitu Jadi kalian disini Bisa mencantumkan Pengalaman pekerjaan kalian Terus kemudian Postingan-postingan Yang berhubungan dengan Pekerjaan Tentang pendidikan Dan segala macam Jadi Ini adalah salah satu Sosial media Sosial media Pekerjaan yang memang Sangat digandrungi gitu Jadi Kalau misalnya kalian Apply di startup Atau Apply di perusahaan Memang sebaiknya kalian Punya link in ini gitu Karena Biasanya HR ini Sebelum dia Melakukan wancara Dengan kalian Pasti setidaknya Mereka akan mengecek Sosial media kalian Si link in ini Dan akan Tahu Kira-kira kalian itu Orangnya seperti apa Pengalaman kerjanya Seperti apa Bagaimana kalian berinteraksi Dengan orang lain Koneksi kalian itu Seperti apa Dan sebagainya Kemudian Jika ada beberapa Requirement yang harus Ditambahkan dari perusahaan Tambahkan ya Misalnya kalau memang Perusahaan yang meminta Anggapnya status kalian Atau misalnya Keluarga kalian Jumlah keluarga ya Cantungan saja Karena memang setiap perusahaan Punya spesifikasi yang berbeda-beda Kemudian yang terakhir adalah Tulis penjelasan singkat Mengenai diri sendiri Jadi mungkin kalian bisa Dilihat Di samping foto aku ini Aku nulis Beberapa penjelasan singkat Gitu ya Kayak I'm a church Computer science student From faculty of computer science Universitas Indonesia Blah-blah-blah Jadi ini singkat aja Kurang lebih tiga kalimat Jadi disini Lebih ke kayak gambaran Kira-kira kalian itu Orangnya yang seperti apa Gitu Tapi untuk resumenya Mungkin kalian pikir Harus pakai bahasa Inggris Sebenarnya enggak Cuman Biasanya karena bahasa Inggris Lebih umum Dan terlihat Biasanya kan bahasa Inggris Memang Dia lebih singkat ya Kata-katanya gitu ya Bisa membuat kata-kata Menjadi singkat Dibandingkan bahasa Indonesia Jadi memang beberapa orang Prefer membuatnya Pakai bahasa Inggris Gitu Oke lanjut Ke work experience Jadi disini Tadi beda yang Ini kan volunteer experience Yang satu lagi Work experience Jadi Untuk yang di Work experience sendiri Ini aku nulis dua Karena memang waktu itu Magang aku baru dua Terus kemudian disini Dose-nya adalah Sebaiknya tulis yang relevan saja Relevan sama apa yang Ingin kalian apply selanjutnya gitu Terus jangan lupa Tulis nama perusahaannya Kemudian jelaskan cara singkat Perusahaan tersebut adalah Perusahaan yang apa Karena kan Gak semua orang tahu Perusahaan yang pernah Kalian kerja disitu ya Jadi contohnya disini Mungkin ada beberapa Yang gak tahu Tentang perusahaan ini Jadi bisa lebih tahu Oh ini adalah perusahaan Yang mengerjakan hal ini Ini Kemudian jelaskan apa saja Yang telah dikerjakan Sama kayak yang Fault experience Jadi jangan lupa Untuk menuliskan Kira-kira kalian Saat kerja kemarin itu Udah ngapain aja Jangan sampai kosong Karena kan kalau misalnya Kosong itu Kesannya kayak Ini ngapain aja nih Selama anggaplah Tiga bulan gitu Kok gak ditulis Sebenarnya kalian ngapain aja Jadi Jangan sampai kalian melampirkan Hanya kosong saja Oke lanjut ke skills Ini juga mungkin Beberapa orang yang masih salah Dan masih kurang Ya masih kurang Dalam menulis yang skillsnya Jadi untuk dosnya ini Bedakan antara Technical skills Dan soft skills Terus kemudian Ini ya disini kan Aku ngebagi antara Skills yang technical Karena kan memang aku Bagian developer Jadi ada skillsnya itu Lebih ke teknologi Apa yang aku pakai Ada HTML Java CSS Dan segala macam Kemudian untuk yang soft skillsnya Ada public speaking Leadership Teamwork Dan project management Terus kemudian Tulis secara ringkas Apa saja yang dirasa relevan Dengan pekerjaan Jadi contohnya disini Soft skills yang aku punya Itu aku nulisnya Public speaking Leadership Teamwork Dan project management Ini memang Ya berhubungan ya Dengan apa yang Akan aku kerjakan Karena kan aku bekerja Dalam tim gitu ya Pasti segala hal Diputuskan bersama Dalam tim Jadi menurut aku Soft skills ini memang Cocok dengan Bidang yang akan Aku apply gitu Terus kemudian Untuk donesnya Atau Sesuatu yang jangan Kalian lakukan adalah Menulis skill Dengan rating Progress bar Atau sebagainya Mungkin kalau misalnya Kalian pernah lihat Resum Yang menggunakan Menuliskan skill Anggaplah microsoft word gitu ya Pakai Bintangnya ada 4 Atau bintangnya ada 3 Menurut aku itu jangan Dan memang Aku bilang jangan ini Bukan karena Hanya berdasarkan Apa yang Aku kira gitu ya Tapi memang aku sudah Baca di beberapa Tweet Beberapa tweet orang Beberapa Blog orang juga Bahwa sebenarnya Ya bahwa sebenarnya Menuliskan skill itu Sebaiknya tidak dengan rating Karena kan memang Kita tidak akan Kita tidak tahu Kira-kira rating ini Apa Patokannya itu apa sih Kenapa kita Bikin ratingnya Kenapa kita bikinnya Bintangnya 4 gitu Kenapa kita bikinnya Bintangnya 3 Dan persepsi orang Beda-beda gitu Jadi memang sebaiknya Kalian hanya tulis Poin-poin aja Seperti yang Aku bisa aku tulis Kayak gini gitu Oke kita lanjut Ke cover letter Jadi cover letter ini Adalah surat pengantar Atau dokumen Yang dikirimkan Bersama resum kamu Contohnya melalui email Jangan sampai Kalian mengirimkan email Dengan hanya email kosong Langsung mengirimkan Resum saja Jadi kalian harus juga Melampilkan cover letter Atau kira-kira Kayak pengantar Kalian membawa Si CV ini Untuk menyediakan Informasi tambahan Tentang keterapi Dan pengalaman ini Lebih kayak Kayak paragraf aja Dan Apa ya Disini menjelaskan Kira-kira kenapa sih Kalian memang Tertarik dengan perusahaan ini Nah surat ini Juga bisa disebut Sebagai promosi Jadi kayak Apa ya Secara Gamblangnya gitu ya Promosi dagangnya Membuat kamu untuk Berjualan gitu ya Kepada si perekrut Kenapa kamu ini Berkualitas dan Kamu ini sesuai Dengan pekerjaan Yang akan kamu lamar Jadi Kalau misalnya Kalian Penasaran Ini kan aku bikinnya Ini yang aku bikin gitu ya Ini aku bikinnya adalah Versi bahasa Inggris Dan mungkin Ya Bahasa Inggris aku masih Vocabnya masih jelek Masih gak terlalu bagus Jadi memang aku bikinnya Simple banget Tanpa ada kata-kata yang Terkesan Susah dan berat ya Karena aku memang juga Bikinnya gak Seperti itu gitu Kalau misalnya versi Bahasa Indonesia Kalian bisa lihat Di link ini Bisa kalian screenshot Bisa kalian foto juga Ini adalah link Yang menampilkan Contoh-contoh Cover letter Versi bahasa Indonesia Dan ini memang Aku tadi juga Sudah sempat baca Dia memang Buatnya bagus Dan memang Sesuai dengan Standar cover letter Yang baik pada umumnya gitu Oke Jadi disini ada Ini ya Yang aku ambil Versi bahasa Indonesia Jadi disini ada Beberapa poin Yang harus kalian tulis Saat kalian menuliskan Cover letter Ini juga Aku ambil Berdasarkan pengalaman Berdasarkan Kakak tingkat Yang cerita Sebaiknya kalian Mencantumkan apa Kemudian aku juga Sudah research-research Kira-kira kalian harus Membuat yang seperti apa Gitu ya Untuk yang cover letter Di sebelah kiri ini Ini adalah contoh Cover letter Yang aku ambil Dari website yang tadi Ini versi bahasa Indonesia Biar kalian mudah juga Bacanya Jadi yang pertama adalah Mengungkapkan ketertarikan Dengan cara bisa Mencantumkan Dari mana kamu Mendapatkan informasi Lamaran ini Jadi misalnya disini ya Saya ingin mengungkapkan Ketertarikan saya Untuk melamar Sebagai penghubung Pemasaran di perusahaan Anda Berdasarkan informasi Yang saya terima Pada website apa Atau pada postingan apa Gitu Itu juga lebih baik Kemudian kalian Perkenalkan diri Secara singkat Dengan skill yang dimiliki Bisa lihat disini Paragraf kedua Saya yakin bahwa Gelar saya di administrasi bisnis Jurusan pemasaran Sesuai dengan posisi ini Karena Saya dilengkapi dengan Ilmu dan keterampilan Yang penting untuk Mengembangkan Blah-blah-blah Gitu ya Selanjutnya adalah Ceritakan pengalaman Kamu sebelumnya Atau mungkin Pengalaman organisasi Atau pengalaman yang relevan ya Sekali lagi Yang relevan Jangan sampai kamu Cerita panjang Tapi ternyata Gak sesuai sama Apa yang diharapkan Oleh perusahaannya Menjelaskan posisi Dan apa saja Yang telah kalian lakukan Disini contohnya adalah 6 bulan Saya magang di perusahaan ABC Saya belajar bagaimana Perusahaan menentukan Produk atau jasa Untuk dijual Bagaimana cara Pencapai target Dan sebagainya Kemudian disini Tulis pencapaian Saat di perusahaan tersebut Mungkin kalian bisa Membuat ya Disini Dia Telah menerima Respon yang luar biasa Positif dari pembeli Dan 50% dari pembeli Akhirnya membeli produk kami Semacam seperti itu Kalau memang belum ada Pengalaman kerja Kalian bisa ceritakan Pengalaman saat kalian Di organisasi Atau pengalaman Non kerja lainnya Yang relevan Sekali lagi Harus relevan Dan kemudian Kalian bisa ceritakan Kira-kira Saat kalian menjabat Sebagai Sesuatu ya Di organisasi itu Atau kemudian itu Kalian sudah mendapatkan Pencapaian atau prestasi Apa saja Kemudian kalian menuliskan Bahwa dengan Skill yang kalian miliki Kalian bisa membantu Perusahaan mencapai Visi-misinya Nah biasanya disini Aku Kalau di cover letter Aku aku nulis sih Misalnya kayak Aku Saya harap dengan Dengan skill saya Yang seperti ini Saya bisa membantu Perusahaan untuk Untuk mencapai target Apa Biasanya sih aku Searching ya Searching di Google Kira-kira perusahaan ini Biasanya punya website Di website ini Biasanya tertulis Visi-misi Nah bisa aku tuliskan Ulang di Resume aku Eh sorry Di cover letter Kira-kira Visi-misi seperti apa Dan Dengan harapan Kita bisa membantu Perusahaannya Mencapai visi-misinya Kemudian yang terakhir adalah Kata penutup Dan jangan hanya Kata penutupnya Jangan hanya Terima kasih Dan Apa Gitu ya Tapi sebaiknya Kalian tulis juga Dan harapan Setelah kalian Mengirimkan lamaran Itu seperti apa Kalian bisa lihat Di paragraf yang terakhir Di sini Bersama surat lamaran ini Saya melampirkan Resume saya Sebagai pertimbangan Terima kasih Telah melawangkan Waktu Anda Untuk mereview Surat lamaran saya Dan saya sangat Mengharapkan Balasan dari Anda Sehingga kita dapat Membahas lamaran saya Lebih jauh Nah lebih contohnya Di sini ya Ini versi bahasa Inggris Dengan bahasa Yang sangat-sangat sederhana I've attached my resume And portfolio For your consideration And hope to speak with you Soon about your needs For the role Jadi Ya Intinya Aku gak setau Kalau misalnya aku udah Attached Udah naruh resume Sama portfolio aku Jadi semoga ini bisa menjadi Pertimbangan buat perusahaannya Untuk lebih lanjut Misalnya Ke step Pewancara gitu ya Dan tentang Kira-kira Kebutuhan Tentang kebutuhan Dari posisi yang aku apply Kurang lebih seperti itu Kemudian ada Portfolio Jadi tadi aku bilang Portfolio itu adalah Surat Atau Dokumen yang Sangat-sangat Opsional Tergantung sama Kalian itu Mau apply Mau apply Dengan Bagian apa Jadi dia Tidak seperti CV Jadi di sini Kalian bisa Menampilkan Hasil karya Padat dalam Satu lembaran Terus kemudian Portfolio ini juga Harus bersifat Apa Relevan dengan posisi Yang ada lamar Seperti yang aku bilang tadi Jadi di sini Bisa kalian tampilkan Banyak banget Kalian bisa tampilkan Contohnya untuk yang Desain ya Atau biasanya Portfolio ini sering banget Dipakai sama Yang jurusan arsitektur Jadi misalnya Di step Portfolio inilah Kalian bisa menampilkan Kalian misalnya Sudah membuat Desain seperti apa Sudah membuat Hasil karya Seperti apa Jadi memang Biasanya dilampirkan Di portfolio Beda sama yang Resume tadi Yang lebih ke Kata-kata Dan lebih teknikal Kayak gitu Tapi kalau misalnya Di portfolio ini Lebih ke Hasil karya kalian Itu seperti apa Kemudian Tadi aku juga Udah banyak banget Singgung tentang LinkedIn Jadi di sini Tinggal kalian Buat aja Profil LinkedIn LinkedIn.com Terus kemudian Di sini kalian bisa Cantumkan foto kalian Atau mungkin Heedernya Kemudian Di sini kalian bisa Apa namanya Cantumkan Kalian sekarang Sedang Bekerja sebagai Apa Kalau di sini Aku terakhir itu Sebagai Asisten dosen Di proyek Perangkat lunak Di kampus Terus kemudian Di sini juga kita tulis About Jadi di sini Kurang lebih mirip Sama yang aku tulis Di resume tadi Kurang lebih Dikit aja Tiga kalimat Maksimal Terus kemudian Nah di sini Semacamnya Mirip ya Kayak social media Versi pekerjaan Kalian bisa Temenan sama Banyak orang Kayak di sini Aku udah 500 lebih Koneksi Kemudian di sini Juga bisa Mencantumkan Kalian Udah Work experience Seperti apa Jadi ini sebenarnya Kalau di scroll Lebih panjang lagi Jadi ada 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 Followed experience Ada skills juga Ada courses Kemudian ada Rekomendasi orang Ada sertifikasi Dan segala macam Jadi ini memang Versi CV Versi social medianya Jadi Biasanya orang-orang Memang Condong untuk Melihat link in Kalian Setelah Menerima Apa Setelah menerima CV Versi kertasnya Terus kemudian Biasanya orang-orang Akan searching di google Apakah si orang ini Punya link in atau enggak Dan kemudian Dilihat Nah ini dia Adalah Yang tadi sempat aku bilang Ada yang nanya juga Kira-kira tempat Mendaftarnya Kalau online itu Seperti apa Kalian bisa Lihat disini Pertama Kalian bisa Apply dari Tekken Asia Slash Jobs Nah ini bisa kalian Foto Screenshoot Atau misalnya Bisa kalian coba Searching sekarang Jadi disini adalah Suatu website Yang memang Menampilkan Banyak banget Lawangan pekerjaan Nah tapi Biasanya untuk Tekken Asia sendiri Itu fokus Kepada startup Jadi kalau misalnya Kalian nyari Perusahaan dinas Kayak WUMN Sebagainya Disini tidak tersedia Jadi memang Untuk Tekken Asia sendiri Ini dia fokus Ke startup Atau perusahaan-perusahaan Yang Dibilang Masih kecil Dan Gak kecil juga Sih mungkin ya Gojek juga Hitungannya Udah sangat besar Tapi dia di Tekken Asia Juga ada Kemudian untuk Yang kaliber Ini juga mirip Sama Tekken Asia Jadi biasanya Aku juga apply Dari kaliber Dan Tekken Asia Jadi Ini bermacam-macam Aja sih Tergantung kalian Apply-nya Dimana Dan seberapa banyak Nah aku juga Menyarankan Untuk kalian Apply sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya Kayak misalnya Sekali apply Bisa 30 Atau dan sebagainya Karena kita Gak tahu ya Lamaran mana Yang Lamaran mana Yang kira-kira Cantol gitu ya Ke perusahaan Nah untuk kaliber sendiri Ini dia udah Bekerja sama Dengan lebih dari 500 perusahaan Ada Mandiri Ada Gojek Ada BTPN Alliance Jadi memang kaliber ini Dia lebih umum ya Lebih umum ke perusahaan-perusahaan Yang memang sudah besar gitu Dan dia memang Untuk tesnya juga ya Lebih Lebih susah gitu ya Untuk apply-nya Dari kaliber Dibandingkan melalui Tekken Asia Kemudian dari Instagram Pasti hampir Dari kalian semua Punya Instagram ya Jadi kalian bisa kepoin Ini adalah beberapa Akun Yang aku follow juga Untuk mendapatkan Informasi-informasi Mengenai tempat Pendaftaran magang Bisa magang Underscore Jabodetabek Ini untuk yang Jabodetabek aja ya Kemudian Add magang Jabodetabek Kemudian Add magang Underscore ID Dan add magang Update Mungkin masih banyak Akun-akun lainnya Yang Gak aku sebutkan Tapi memang Empat ini adalah Akun-akun yang Lumayan berguna Karena memang Informasinya Valid Dan memang Bukan magang-magang Yang tipu-tipu ya Memang ini benar-benar Bisa dikatakan Valid Dari Perusahaan-perusahaannya Kemudian Lanjut Ini ada Searching Menggunakan hashtag Di Instagram Jadi Fun fact aja Pertama kali Aku magang itu Itu aku nemu Di Instagram Dengan aku Nyari-nyari Hashtag Hashtag Magang Jakarta Atau magang Update Lawangan magang Lawangan kerja Segala macam Terus kemudian Aku nemu Satu postingan Yang menurut aku Menarik gitu ya Tampilannya Gak yang Asal dibuat Jadi aku langsung Coba apply Melalui emailnya Biasanya dicantumkan email Kemudian aku Lampirkan CV-nya Kemudian lampirkan Cover letter Dan segala macam Dan akhirnya Setelah beberapa Step gitu ya Akhirnya aku Keterima gitu Dan itu adalah Menjadi pengalaman magang Pertama aku Yang membawa aku Sudah akhirnya Sudah melewati Beberapa magang Jadi Searching Menggunakan hashtag Ini Menjadi salah satu Faktor juga sih Dan ini Lumayan Apa ya Lumayan membantu juga Meskipun hanya Dengan menggunakan hashtag Nah kemudian Yang tadi Yang sempat aku sebut juga Linkin.com Slash jobs Jadi Kalau misalnya kalian Sudah punya linkin Ibaratnya kalian Sudah punya CV kalian Secara online Nanti itu bisa di update juga Jadi kalau misalnya Kalian apply di sini Itu kalian cuma Tinggal daftar aja Nanti secara otomatis Kan memang Akun linkin kalian Akan dilihat oleh mereka Gitu Jadi Dari linkin ini Kalian juga bisa apply Pekerjaan Dan mungkin lebih mudah Karena kan Kalian tidak perlu Membuat CV Membuat resum Membuat resume lagi Membuat cover letter lagi Gitu Baru mau yang ngegang Maupun yang full time Jadi disitu dia juga Sharing-sharing Mengenanya kira-kira Apa saja yang Dose and donesnya Saat kalian melamar Pekerjaan Kemudian disitu juga Biasanya berbagi pengalaman Sebagai pekerja full time Freelancer Dan segala macam Jadi memang Situ interaksinya Sangat bagus Dan Informasi-informasi Didapatkan memang Sangat-sangat berguna Bagi kita Yang Belum pernah punya Pengalaman Melamar kerja sama sekali Terus kita juga bingung Kira-kira Sebenarnya yang baik Yang baik atau enggak Itu yang kayak gimana Kalian bisa Coba ikutin aja Atau baca-baca Postingnya dari AdHire Bacut ini Nah kemudian nih Untuk yang step Mendaftar Jadi disini Ini secara online ya Jadi yang pertama Kalian mengirimkan email Atau submit application Nah bedanya apa Maksudnya Yang untuk Mengirim email ini itu Dia Mulai postingan yang tadi ya Postingan-postingan yang Dari Instagram Kalau misalnya dia Mencantumkan email Kalian bisa mengirimkan Lewat email Nah Mengirimkan lewat email ini Kalian bisa tulis cover letternya Jangan lupa Kemudian kalian Cantumkan Lampirkan juga Resum kalian Kalau misalnya kalian punya portfolio Bisa kalian lampirkan juga Kemudian ada beberapa Apa ya Beberapa Dose and doze juga Saat kalian mengirimkan email Yang pertama Jangan sampai kalian mengirimkan email Saat weekend Kemudian saat malam hari Intinya kalian Diharuskan ya Atau direkomendasikan Untuk mengirimkan email Saat waktu kerja gitu Karena Yang pasti Pasti dibaca juga gitu ya Karena kan pasti Hari kerja Mereka akan bekerja Dibandingkan saat weekend Atau malam hari Gitu Kalau untuknya Sub-in application Ini menurut aku bebas Karena kan dia Bukan direct langsung Ke emailnya HRnya ya gitu Jadi Biasanya dengan Sub-in application ini Bisa kapan aja Dan Tergantung sama Websitenya Kalian akan mengikuti Step-step yang Disediakan oleh Websitenya Kemudian ada Test nih Pastikan Kalau misalnya Kalian mendaftar sesuatu Pasti ada testnya Kemudian ini ada Testnya Ada test coding Itu untuk yang di Posisi aku Biasanya itu ada Test codingnya Kemudian Ada Psychotest juga Biasanya ya Terus kemudian ada Pengetahuan umum Dan sebagainya Jadi Untuk tes ini Biasanya lebih dari Satu kali Jadi memang Macem-macem Tergantung perusahaannya Akan menyediakan Testnya seberapa banyak Dan seberapa lama Waktunya kita Nggak ada yang tahu Tergantung sama perusahaannya Bisa Ada yang testnya Sampai tiga kali Baru keterima Bisa cuma satu kali Keterima Atau bahkan Nggak ada test sama sekali Nah untuk yang wacara ini Menurut aku Biasanya ya Yang wajib itu adalah Mengirimkan email Wawancara Dan penerimaan Kalau untuk tes Nggak semua tempat Menyediakan tes Apalagi Kalau misalnya lagi Keburu-buru waktu Dan butuh banget orang Contohnya Di Tempat magang Aku pertama kali itu Aku nggak pakai tes Jadi aku dari Mengirimkan email Terus abis itu Langsung wawancara Terus abis itu Nggak lama kemudian Langsung penerimaan Jadi memang Karena kebetulan Mereka butuhnya cepat Tapi setelah-setelahnya Aku selalu Ada tesnya Terus abis itu Nah biasanya ini Melakukan wawancara Kepada user yang relevan Masanya user ini apa? User ini adalah Pemakai Pengguna Secara Secara formalnya Maksudnya user ini adalah Orang-orang yang akan Bekerja sama dengan Kalian nantinya User ini adalah Pengguna kalian Contohnya kayak Atasan kalian Atau kemudian Rekan kerja kalian nanti Terus kemudian mungkin Atasan yang paling tinggi HR-nya Dan segala macam Jadi memang disesuaikan Dengan kebutuhan kalian Dan posisi kalian Nah Untuk wawancara sendiri ini Itu bisa lebih dari Satu kali Kalau misalnya aku Pengalaman Aku wawancara Selalu cuma sekali Selama tiga kali Aku apply ya Aku wawancara Cuma sekali Tapi kalau teman-teman aku itu Dia Wawancara bisa sampai Bisa sampai banyak Bisa sampai tiga kali Bisa sampai empat kali Karena tergantung Sama usernya gitu Mungkin dia Bekerja sama dengan Beberapa banyak orang gitu ya Jadi setiap orang ini harus Melakukan wawancara Dengan calonnya Calon pekerjanya ini gitu Karena Untuk Menyatuhkan pikiran Terus ingin tahu juga orangnya Seperti apa gitu Jadi memang tergantung Sama perusahaannya Kalian akan melakukan wawancara Berapa kali gitu Nah Yang terakhir itu adalah Proses penerimaan Jadi biasanya Setelah melakukan wawancara Kalian Akan menunggu Tergantung sih Nunggunya Berapa lama Ada yang sehari Bahkan ada yang Mungkin tiga minggu Ada yang sebulan Ada yang lebih gitu Jadi Kalian harus inisiatif Untuk sering-sering nanya Tapi jangan keseringan juga Mungkin Normalnya itu Dua minggu setelah Proses terakhir Biasanya akan ada penerimaan Tapi kalau misalnya memang belum Kalian bisa coba hubungi HR-nya Coba kalian tanya dengan Bahasa yang sopan Kira-kira Apakah kalian memang Diterima atau enggak gitu ya Jadi kan kalau misalnya Ternyata Kalian gak terima Kalian bisa coba Apply di tempat lain gitu Nah biasanya sebelum penerimaan ini Ada namanya proses kontrak Jadi proses kontrak ini adalah Macam-macam sih Kontrak kerjanya Terus kemudian gajinya berapa Kemudian jam kerjanya berapa Dan berapa lama Kalian akan magang Itu Biasanya ada di dalam kontrak Jadi setelah kalian Menandatangi Menandatangani kontrak Kalian akan diterima Dan udah bisa langsung kerja Kayak gitu Jadi kurang lebih Seperti itu adalah Step-step yang harus kalian Coba lihat Coba kalian Apa yang lakukan Ketika kalian ingin Melakukan magang Atau Ini gak hanya cuman magang sih Kalian juga bisa Melakukan step-step ini Atau Saran-saran tadi Atau tips-tips tadi Ketika kalian ingin Melamar pekerjaan Dimanapun gitu ya Karena ini adalah Salah satu Step Atau langkah-langkah yang Sangat-sangat formal Dan akan membuat Kalian memiliki pandangan Yang lebih baik Karena kan Beda ya Sama orang yang Hanya apply Sekedar ingin mendapatkan uang Dengan langkah-langkah Yang asal-asalan Dengan kalian mengikuti Step-step ini Kalian akan bisa dipandang lebih Dan kalian bisa dipandang Bahwa kalian memiliki Pengetahuan yang bagus Terkait pendaftaran magang Kurang-langkah yang lebih Selamat menikmati Sampung... Terima kasih.